Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ketemu lagi di Mas Dimaster ya, tempat banyak sepeda redala dan setelah sepeda terpejar kita saat 3 jalan tengah, ini habis minum pagi hari sambil mau ngecek mispeda, mispeda rakyat terbaru dari Mas Dimaster ya, jadi ini konsepnya tidak sepek tapi polos ya, ini jangan diapalkan dulu ke kakak semuanya, pokoknya minta polos, nah nanti apa saja yang mau kita hampas, mau kita bahas, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu habis juga, jangan lupa follow IGnya Mas Dimaster, karena di IG Mas Dimaster ada stock beda, ada stock frameset, ada stock terpat dan lain sebagainya, kalian bisa check disitu oke, selanjutnya, ciao! oke guys, pagi ini kita mau mencobain ya, sepeda ini sebelum kita kirim, kita akan coba dulu, baru nanti kita tidur ya, oke, cep, kita jalan coba, kita coba, ini barusan selesai rakit ya, kita akan nyoba ini untuk jalan raya, apakah enak atau tidak, apakah sepedanya sudah raya untuk dikirim atau belum, oke, jangan lupa ya, selalu follow IGnya Mas Dimaster dan subscribe, ciao! oke, kali ini kita mau mencoba sepedanya ya, jadi ini sepeda saya coba, dengan cara berjalan, oke, jadi sebelum kita kirim sepeda itu, kita pasti, puji sepeda itu, darah kirim apa belum, oke, ikuti terus ya, perjalanan di Mas Dimaster ya, lanjut, ciao! sub indo by broth3rmax 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 Halo, oke ini setelah kita pakai ya, mantap banget sepedanya, sudah saya coba keliling-keliling kompleks ya, Alhamdulillah, mantap banget sepedanya, sudah siap pakai pokoknya ini, jadi ini adalah saya jelaskan bahwa ini adalah sepeda rakitan pesan dari customer ya, jadi customer mau request seperti apapun, insya Allah kita bisa upaikan di masjid-masjid, oke, yang di sini adalah frame street cat size 19, ini sudah saya repaint, repaint aja sih, gak ada dekalnya, karena customernya minta untuk dekalnya polos, jadi ini kita cat merah candy tone dan tanpa dekal, karena customernya minta, mas tanpa dekal ya, kita bisa, oke, kita lanjut untuk ke tokliknya, tokliknya ini adalah stang warna krum, lalu stang warna krum juga, benar ada gangguan guys, gak apa-apa, kita lanjut dari sini, karena ini jadi jalan ya, jadi ini adalah jalan raya yang lumayan berisik sih, tapi gak apa-apa, oke, kita lanjut aja, ini ada shifter Shimano SIS ya, ini Shimano Frixie bisa, bisa diatur Frixie, bisa diatur untuk loss, jadi mantap banget, dan ini kondisinya NOS loh guys, ini shifternya kondisinya NOS, baru, pro, dari toko, NOS, mantap, lalu untuk rainnya kita pakekan v-brick, alloy ya, bahan alloy, berdiri ringan banget ini, untuk handgripnya kita pakekan handgrip yang lock, jadi anti copot-copot mania ya, jadi ini sudah mantap banget, lalu kita lanjut ke rosa depan, rosa depan ini kita pakekan rosa dari Kenda ya, Kenda yang tanwal, tanwal, jadi ini, kenda sehari apa, saya kurang begitu tau, jadi mantap banget kendanya, lalu untuk rosa kita pakekan rosa araya ya, kalian bisa lihat nih, kondisinya rosa araya, PP21, dan ini kondisi NOS, baru, cirujinya juga pun baru, lalu hub-brick juga kondisi vintage banget, warna krom, dan ini menambah nuansa klasiknya, oke, kita lanjut ya, di part yang selanjutnya, ciao! mantap banget guys, ini keunggulan shifter friksi seperti ini, jadi bisa langsung loncat ke beberapa tingkat di atasnya, ini Shimano SIS yang kondisi NOS tadi sangat membantu ya, karena customer juga menginginkan kalau sepedanya tuh kembali seperti basic dulu awalnya seperti apa, jadi sudah saya buat sesuai dengan keinginan customer, oke, mantap banget, lalu kita turun ke bawah, track-nya kita pakekan track ya, track-nya ini juga perpaduan crank yang ringan, jadi untuk naik-naik mantap banget, ringan, lalu untuk F2-nya kita pakekan tourney, 3 speed, ranenya baru tak ya, pedal-nya pun pedal aloy ya, bukan pedal besi, ini pedal aloy, sedikit ringan, lalu untuk sprocket ini 8 speed juga, ini bukan 7 speed atau 6 speed, ini 8 speed, kita hitung ya, 1, 2, 3, ke sini, di sini, di sini, di sini, di sini, kita hitung ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 speed, 32T atau 34T, saya lupa ini, kalau gak salah ini 34T, jadi seperti ratio-nya kayak 7 speed mega ring, mantap banget, lalu untuk RD belakang kita pakekan tourney ya, jadi ini RD dan RD yang paling sering saya pake, karena ini juga one tag, selain one tag juga awet, dan harganya bersahabat, lalu untuk yang belakang kita pakekan sama, yaitu fabric alloy, jadi membuat sepeda ini, semakin banyak alloy-nya itu semakin ringan ya guys, jadi karena sepedanya, frame-nya udah berat, cukup berat ya, kayak juga kan berbahan, berbahan dasar steel, jadi cukup berat, jadi kita alihkan untuk part-part yang lain, kita buat seringan mungkin, supaya pada saat diguas tidak terlalu berat, oke, lanjut untuk band yang di belakang, kita pakekan sama yang di depan ya, bandnya ini pake kenda, tanwell, ukuran 26x15, dan ini donat banget ya, kata orang Jawa tuh donat, jadi seperti donat, mantap banget, terlihatnya jadi kekar, lalu untuk seatpost kita pakekan alloy ya, jadi, tadi saya misinya sudah memperingan ya sepeda ini, jadi banyak part yang saya pake untuk alloy, seatpost-nya ini alloy, lalu untuk seat clamp-nya kita pake seat clamp yang, apa, nas, jadulan, jadi terlihat seperti sepeda jadul, tapi bentuknya fresh, untuk saddle ini, saddle federal, saya kena ke pulang, oke, seperti itu, apa namanya, review dari sepeda kali ini, jadi sepeda ini adalah sepeda request dari customer kita, di Jakarta, semoga ini sempat sampai di Jakarta, ambil habisin kita packing, selain ini tahan, cowok sudah berjalanan ke rumah dari customer-nya, untuk teman-teman, jangan lupa, yang mau rakis, atau mau beli sepeda federal, atau mau tanya-tanya sepeda federal, atau sepeda vintage lainnya, bisa langsung follow ikini at Maxima Store, dan jangan lupa ini channel di subscribe ya guys, di subscribe, supaya saya tetap terus berkembang dan berkaya untuk teman-teman, dan memberikan inspirasi untuk teman-teman semua, jadi, nanti kalian setelah follow ikinnya Mas Dimaster, kalian tinggal link, klik aja link teriang ada di sana, kalian tinggal tanya-tanya, di tempat Mas Dimaster untuk tanya gratis ya guys, tanya gratis, bener-bener, gratis free, kalau beli bayar, gitu ya guys, jadi di garis bawahnya, kalau pas beli aja bayarnya, kalau nggak pas beli, tanya, bebas, free, tanpa potongan biaya apapun, oke, oke, mungkin segitu dulu dari saya, review kali ini, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, kesalamuali kepada saya, dan kebenaran dan amik, osbanyawacara, oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, ciao, walaikum